Intro Kenapin 100 Gih? Aku udah kembung mah 100% itu angka yang paling aman Coba deh dengerin apa kata orang tua Udah ya aku ke sekolah dulu Bukannya lebih boros air kalo lo jalan kaki Gak masalah rumah gue kan deket Terus kayaknya lo cuma bawa satu minum Ya kan hari ini pulang cepet juga Keren juga lo bisa mempertahankan persentase itu Orang tua gue tuh ketat banget Jadi udah biasa Gue sih udah sering dapet 0% Gak terjadi apa-apa Masa sih? Kalo lo gak percaya coba aja Pastikan kadar air kalian Cukup ya Siapa? Ayo Jen Kok lemes sih? Minum gue udah mau habis nih Boleh izin gak ya? Ya gak boleh deh Soalnya kan ngurunya killer Hmm yaudah deh Apa boleh buat? Pelajaran olahraga emang yang paling cape sih Iya Sampai minum gue habis tanpa sisa Loh Kok minum gue gak ada? Hah? Jangan panik Soalnya kalo panik barat cepet haus Hmm Kalo gue minum air mentah juga gak apa-apakan Nah kalo itu Tuh bu Hmm? Jangan diminum Fel Ada masalah? Ngapain lo minum air mentah gila? Habisnya gue terlalu haus dan panik Nanti kadar air lo bakal cepet banget turun Gak apa-apa Cuma sekali-sekali Hati-hati aja loh Kira-kira siapa yang nyuri air lo? Entahlah Tapi gue yakin dia orang terdekat Yaudah deh Mending kita beli minum dulu Oh iya Gue kan belum pernah ke kantin Berapa satu botol nih? 500 ribu Kalo gak ada duit gak usah megang Buset Mahal banget Korup Kalo gak mau beli yaudah Ayo beli aja duit Lo kan ada satu terus Yaudah deh Dimana rasanya? Gue gak bakal lagi beli di kantin sekolah Harganya berkali-kali lipat Yaelah Kita kan juga terdesak Wih Itu Kelly ngapain masuk ke gudang sekolah? Eh iya anjir Ngapain ya dia? Jenny Lo mau kemana? Shh Gue udah curiga sama Kelly Gerak-geriknya aneh Eh buset Kenapa Fel? Gue udah minum banyak Tapi kok persentase gue turun cepet banget Mungkin gara-gara lo minum air mentah Eh tapi bisa juga Ada yang ngelakuin sesuatu ke air minum Fel Hmm Terus kita harus ngelakuin apa? Coba aja kita masuk ke gudang itu buat tanya ke Kelly Kita harus masuk ke kelas sekarang Yaudah nanti coba lagi pas pulang sekolah Jangan ada yang pulang duluan ya Bener gak sih ortu lo yang punya gudang air minum? Ya bener Makanya kalo dirumah gue gak pernah kekurangan air Enak banget Ya gue jadi iri Jangan lah Kita kan udah dapet jatah juga dari sekolah Udah siap masuk ke gudang sekolah? Gue aja deh Kalian gak takut gelap? Serius Fel? Lo penyelamat banget By the way Kelly kan gak ada masuk ke kelas dari tadi Ya tadi dia masih ada di dalam Bener-bener Weh Gue kok di kunciin? Udah kalian berdua aja di dalam Kok kalian gitu sih? Kita kekurangan air Jadi mau ambil jatah punya lo Gak bisa gini dong Udah ributnya Kalian ganggu tau gak sih? Jadi sebenernya yang jahat? Lo atau mereka? Ngomong apa sih? Mending lo ikut gue ke ruangan rahasia deh Apa? Lo punya ruangan rahasia di gudang sekolah? Gue harus ngelakuin Kejahatan aja kali ya Karena gue udah terlalu baik selama ini Kalo kita ngakuin kejahatan Bisa bahagia gitu Gue kan udah dewasa Masa hadiahnya boneka? Yaudah deh Daripada rugi kan? Oke berhasil Kamu ngapain sih kayak maling? Ya emang habis maling Ini aku balikin duitnya Loh loh Nah lo ketahuan Oke Gak boleh ketahuan Atau gak aku ke orang ya? Kalo gak hadiah gue bakal hilang Lo ngapain sih? Kayak sibuk banget Lagi melakukan sesuatu yang penting Bumbung waktu aja Mending lo belajar Gak usah banyak protes deh Nah gue semangat nih kalo hadiahnya mulai mahal Astaga kebetulan banget lo Gue lagi haus Oke gue cuma diem Ini bukan salah gue Sama sekali Udah minumnya Airnya enak Oh my god Gue yakin banget kalo gini terus Hidip gue bakal terjamin dan mewah Gue pasti ngakuin semua kejahatannya Hah? Ini pilihan apa sih? Mana ada orang yang mau pilih sedih? Cukup banget mah ini Gue bakal gunain baik-baik Gimana sih? Ortu gue baru meninggal Lo mana senyum-senyum? Sorry Karena gue lagi bahagia banget Masa lo seneng diatas pendaritan orang lain? Emangnya kalo lo punya masalah Semua orang harus nangis Sedih gitu? Karena gue lagi bahagia Jadi gue bakal traktir kalian semua Hah? Emangnya lo punya duit, Fel? Ya punya lah Kalo gak mana mungkin Gue bisa sekolah disini? SPP 50 juta per bulan Soalnya lo ke sekolah selalu jalan kaki Gue punya alasan tersendiri Kita gak pernah tau rumah Veli dimana Iya ya disembunyiin Kalian mau liat? Boleh kok Hah? Beneran? Gue kira lo gak punya rumah Kenapa sih kalian selalu berpikir negatif? Mama kan gak ada juga dirumah Harusnya gak apa-apa dong Mereka masuk Tiga jam lagi pulang dari kantor Udah boleh masuk belum? Silahkan Oh ada temenmu Iya mah Boleh gak ya? Gue minta kalian nginap aja dirumah ini Emang ada apa? Mata lo gak bisa bohong, Fels Sebenernya disini itu Sini semuanya makan dulu yuk Sik makan gratis Jangan deh Udah kenyang Jangan makan disini deh Mending itu makan di luar aja yuk Kenapa sih? Temenmu tuh lapar mau makan Kok dilarang? Ayo Sin Kita ke kamar gue Kenapa pake di kunci, Fel? Dea Dalam bahaya Gak lah Kan sama nyokap lo Dia bakal aman kok Lebih baik gue gak kasih tau Sinta kan Yang sebenernya kelakuan nyokap gue gimana Lo mikirin apa sih? Dari tadi ngomong kayak sama gue Tenang Sini Kita aman kok di dalam kamar ini Lo gak tau siapa? Mau mastiin keadaan Dela Lo diem dulu Nah Ella udah gue bilangin ke papa Halo Sin Lo gak apa-apa kan? Cepet ke kamar gue sekarang Ya udah gak ada Sekarang giliran Apa katanya? Ya gue salah Dari ngajak kalian ke rumah Gak lah Malah gue seneng kesini Rumah lo bagus Oh gitu Tuh deh Dateng membukain tuh Fel Kenapa dimanja? Sini kuncinya Fel Sini deh kasih kuncinya Gue bilang jangan Karena gue tau Kejadian selanjutnya bakal gimana Lo gak boleh gitu sama temen sendiri Gue tau apa yang terbaik Yaudah Nih Tanggung sendiri akibatnya Nah gitu dong Lama banget Buka pintunya Maaf Tante Itu si Feli ngalahin Oh jadi salah gue Oh Gue tau Kalian selama ini kerjasama kan? Kamu sendiri gak mau gabung Yaudah mending ajak temenmu Dea mana? Dea Dia udah mama jual di kamar tamu tuh Heh Kalau lo lapor polisi Bakal lebih fatal akibatnya Bener-bener keteraluan kalian berdua Dea Oh gak apa-apa kak? Teganya lo masih nanya gitu ke gue Gue cuma mau mastiin keadaan lo Gue bakal laporin kalian semua Liat aja ntar Please jangan Nanti tambah gawat Lo masih belain nyokap lo yang kayak gitu Kalau gue jadi lo bakal minggat Udah Sewaktu-waktu gue juga bisa dijual sih Yaudah gue ikut Mau kemana kalian? Pintu udah kita kunci semua Apa gitu sih sama anak sendiri? Mending saya deh yang jadi anak Tante Dia gak nurut Yasel gue jadi temen lo Sin De Kita harus cepet-cepet keluar dari rumah ini Ya gue juga pengen Tapi gak ada caranya Hmm Jangan pilihan ini gue bisa keluar rumah Akhirnya setelah penantian panjang Gue bakal ketemu jodoh Di tahun 2022 2021 emang agak sedih Tapi kita semua harus bersyukur kan? Lo pertama Hah? Kapal mainan? Mungkin dia masih bocil? Tapi gak apa-apa sih Kalau ganteng Hei jomblo Gimana kabar lo? Sorry kali ini gue ada yang punya Hah? Udah ketemu jodoh? Iya Bakal ketemu di tahun 2022 Tapi tetep aja kan telat Bersyukur banget gue Bukan termasuk orang yang telat Kayak lo Emang kenapa sih Kalau telat dapet jodoh? Tau orang jaman dulu Itu artinya gak baik Tapi yang penting dapet kan? Iya Sampai sekarang belum ada yang pernah ngalamin kok Syukur deh Katanya lo yang paling jago Dalam nebak lo Oh iya Khusus lo gak perlu bayar Seriusan? Ide bagus tuh Siap Kasih tau semua Kulu lo Tapi jajah dulu Bantuin gue nebak Semoga yang kedua gak aneh-aneh Loh Ini kan berutup mata Artinya dia Bajak laut kan dilarang di kota ini Berarti gue gak boleh kasih tau temen-temen Jadi apa Klu yang lo dapet Em Kehidupan sebelumnya Berarti sekarang gue rekan nasi dong Ini mustahil Tapi gak ada salahnya nyoba Hah? Banyak banget Baru percobaan pertama udah gagal Woy gue disini Hai Lepas aja maskernya Oh gak apa-apa ya By the way Maskernya ini lagi diskon Cuma jadi 9.000 aja Dapet 50 pieces Dan ini triplen Lali maskernya elastik banget Jadi gak bikin kufing sakit Dia juga nutupnya rapet guys Kalo kalian mau bisa langsung klik Renjang kuning disini Ada free on kill juga Oke Tapi tuh pipi lo gak apa-apa Ya gak apa-apa Oh mungkin agak merah aja Karena gue lagi kepanasan Kita lagi jadi jalan-jalan ya Soalnya gue mendadak-adak kerjaan Heran kenapa sih orang Kalo ngeliat gue dari tadi Pasti kabur Wow Tato baru nih Nah ini baru gue bisa Karena rumah gue deket Oke semangat Sisa 3 huruf lagi Apa sih lo teriak-teriak Lama-lama budak juga kufing gue nih Emangnya lo gak takut sama tanda itu Emang kenapa Ini tato baru Sorry Tapi lo ngerasa badan lo mau berubah gak Enggalah Badan gue sehat banget ini Weh saranin lo jangan keluar rumah Deh Apa sih Emangnya gue mau berubah jadi titan gitu Aduh Ntar lo tau sendiri deh Ini orang gila apa Bagaimana ya Udah deh Paling aman pake masker doang Hah Berarti gue harus jalan ngendap-ngendap dong Capek deh Ngapain pake masker di rumah Gak engap Kalo aku lepas nanti mama kaget Kamu nyembunyiin sesuatu ya Semua orang ngejauhin aku Gara-gara tanda ini Tapi kan Tasha ngelarang gue buat keluar rumah Woy Feli Udah gue bilangin jangan keluar rumah Soalnya ini tantangan gue Dan gue juga bosan di rumah Dan akhirnya lo mulai berubah tuh Hah Jangan sampe keliatan orang lain Oke Sekarang gue bisa nebak status gue apa Ngapain masker sendiri Cepetan sembunyi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.